Berbagi berkah di bulan Ramadan, Trans 7 mengajak anak-anak yatim bermain salju di Trans Snow World Bintaro. Mereka menikmati salju untuk Ngabuburit jelang berbuka puasa. Trans 7 kembali menggelar acara Ngabuburit bersama anak yatim. Acara tahunan yang digelar setiap bulan Ramadan ini diiniasiasi oleh karyawan Trans 7. Acara digelar pada Jumat siang diikuti sekitar 100 anak yang diundang dari Yayasan An Najiyah dan Yayasan Darul Aytan. Selain mengajak anak-anak bermain di wahana salju, Trans 7 juga membagikan makanan, minuman, dan santunan untuk anak-anak yang hadir. Diharapkan pengalaman dan santunan ini dapat menjadi berkah dan membahagiakan anak-anak yang ikut serta. Kami ingin berbagi aja. Kami ingin berbagi. Kami ingin berbagi berkah yang kami terima, kebahagiaan yang kami rasakan juga kepada anak-anak kami. Karena dana dari kegiatan ini setengahnya itu merupakan dana dari karyawan. Jadi kami menjual kupon, kupon ngabuburit ya kepada karyawan. Ada besaran 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu kepada sebuah karyawan Trans 7. Dan hasilnya itu diberikan berupa...